Pendekar lembah naga, jilip 20. Sejenak mereka saling berpandangan dan jantung wanita itu berdegup tegang ketika dia melihat jelas betapa sepasang metu dari panglima itu memancarkan sinar penuh kagum kepadanya. Dia sendiri merasa terheran-heran. Bagi dia, sudah biasa melihat sinar metu kaum pria ditujukan kepadanya dengan kagum dan penuh gairah seperti itu, malah biasanya hal ini kadang-kadang mendatangkan rasa muak dan marah di dalam hatinya. Akan tetapi entah mengapa dia sendiri tidak mengerti, kini jantungnya merasakan girang dan bangga yang aneh menyaksikan betapa sinar metu pria ini begitu penuh kagum ketika memandangnya. Sesudah sinar metu mereka saling bertaut dan melekat untuk beberapa lamanya, Kim Hong Lee Unyo merasa betapa mukanya menjadi panas dan ada perasaan jengah dan malu yang aneh, yang membuat dia tersiput dan cepat-cepat menutupi perasaan ini dengan senyum manis. Ah, kembali Li Chiang Kun yang telah menyelamatkan aku dari keadaan yang tak enak, katanya halus, lalu tanpa disadarinya dia menundukan mukanya, menahan senyum dan dari bawah menyambar sinar matanya dalam kerlingan tajam. Inilah ciri-ciri seorang wanita yang tergerak hatinya oleh seorang pria. Malu-malu, hendak mengelak, ingin menyembunyikan perasaan, akan tetapi tanpa disadarinya senyum dan kerling matu yang menyambar itu mengungkapkan isi hati yang sesungguhnya. Chiang Kun sudah dua kali menolongku, sebaliknya aku belum pernah melakukan sesuatu untukmu. Dua kali Pang Lima yang merasa senang dan bangga itu pura-pura bertanya. Kim Hong Li Unyeo mengangkat mukanya. Kembali mereka berpandangan dan wanita itu tersenyum. Sungguh, andai kata Cheng Hon Ho pada saat itu melihat keadaan sucinya ini, dia tentu akan merasa heran bukan main. Selamanya dia melihat sucinya ini sebagai seorang wanita yang dingin dan keras, jarang tersenyum dan bila mana tersenyum, maka senyumnya itu-itu boleh jadi merupakan tanda maut bagi lawan. Akan tetapi sekarang, seperti seorang darah remaja yang malu-malu, bersikap memikat, matanya bermain-main dan suaranya demikian halus. Pendeknya, terjadi perubahan yang luar biasa anehnya pada diri wanita ini. Ahaha, Li Chiang Kun memang selalu merendahkan diri dan tidak mau mengingat akan jasa sendiri, sebaliknya mengangkat jasa orang lain sehingga tadi menyebut-nyebut mengenai jasaku. Kalau tidak ada Chiang Kun, mana mungkin aku dan Sute dapat memasuki istana? Dan barusan tadi, bila tidak ada Chiang Kun, mana aku dapat membebaskan diri sedemikian mudahnya dari pengeroyokan pengemis liar itu? Li Chiang tertawa dan memang pria ini amat gagah. Biarpun usianya sudah 40 tahun, namun usia ini tidak mengurangi ketampanannya, bahkan membuat dia nampak gagah dan matang, seorang jantan yang menarik hati kaum wanita. Hahaha, Li Hiap terlalu memuji. Tanpa adanya aku pun, sudah kulihat betapa tokoh-tokoh HWAI Kaepang itu tidak berdaya menghadapi Li Hiap. Ah, sudahlah, aku merasa girang kita dapat saling berjumpa di sini dan pertemuan ini dapat saling mempererat persahabatan antara kita. Tidak tahu Li Hiap hendak pergi ke manakah maka berada di luar pintu gerbang Kota Raja? Aku hendak meninggalkan Kota Raja, sudah mendapat izin dari Pangeran Mahkota untuk kembali ke utara melaporkan segala kejadian kepada Seri Baginda Raja dan menyampaikan undangan Pangeran Mahkota kepada Seri Baginda agar dapat hadir pada hari penobatan Pangeran Mahkota nanti. Ahaha, ternyata Li Hiap hendak kembali ke utara wajah Panglima itu kelihatan kecewa dan terkejut. Karena melaksanakan tugas selama belasan hari, aku tidak tahu akan hal itu dan sekarang, begitu berjumpa, tahu-tahu Li Hiap sudah akan pergi. Padahal, mengingat akan persahabatan di antara kita, sudah sepatutnya kalau aku menjamu kepergian Li Hiap sekalian mengaturkan selamat jalan. Akan tetapi, ku harap saja masih belum terlambat bagiku untuk mengundang Li Hiap singgah sebentar ke rumahku untuk menerima secawan dua cawan arak ucapan selamat jalan dariku. Marilah, Li Hiap, dengan hormat dan sangat aku mengundang Li Hiap untuk singgah sebentar di rumahku, demi persahabatan kita. Aku tidak ingin melihat Li Hiap pergi dan kita saling berpisah tanpa kesan, hanya berpamitan di tengah jalan seperti ini pandang mata Panglima itu penuh permintaan, penuh keharuan dan penuh kemesraan dan hati yang dingin dan keras dari wanita itu seketika mencair dan dia mengangguk sambil tersenyum. Dengan girang sekali Panglima Li yang lalu menuntun kodanya dan pergilah mereka berdua kembali ke selatan, menuju ke pintu gerbang di mana para penjaga menyambut mereka dengan sikap hormat dan juga dengan penuh heran mengapa Kim Hang Li Unyeo yang baru saja pergi meninggalkan pintu gerbang sekarang telah datang kembali, berjalan bersama Panglima Li Yang Duda itu dalam keadaan begitu mesra laksana dua orang sahabat lama. Tidak lama kemudian kedua orang ini sudah duduk saling berhadapan di dalam ruangan besar di gedung Panglima Li. Sebuah meja melintang menghalang di antara mereka, meja yang dipenuhi dengan hidangan masakan-masakan yang masih mengepulkan uap panas dan tercium bau harum marak yang baik. Sesudah para pelayan mempersiapkan hidangan-hidangan itu di atas meja, dengan gerakan tangannya Panglima Li Siang lalu memberi syarat mengusir mereka semua. Sekarang Li Chiang Kun dan Kim Hang Li Unyeo hanya berdua saja di dalam ruangan itu dan Panglima Li segera menuangkan arak dan mengajak wanita itu minum arak. Tanpa hanya cakap mereka lalu mulai makan minum. Keduanya merasa canggung. Sungguh sangat mengherankan hati mereka sendiri masing-masing mengapa mereka kini tiba-tiba saja menjadi pemalu sekali dan canggung, jantung mereka berdebar seperti dua orang pemuda dan darah remaja saja. Silakan minum demi persahabatan kita lihiap kata alis yang sambil mengangkat cawan araknya yang sudah dipenuhinya bersama cawan tamunya itu. Sambil tersenyum, Kim Hang Li Unyeo mengangkat cawan dan meminumnya. Kini aku yang minta agar Chiang Kun suka minum sebagai pernyataan terima kasihku atas pertolongan dua kali itu Kim Hang Li Unyeo menuangkan arak ke dalam cawan mereka dan sambil tersenyum Li Siang meminum habis arak itu. Dan sekarang aku persilakan lihiap minum sebagai ucapan selamat jalan, ah, tidak. Belum. Jangan lihiap pergi dulu kata Panglima itu yang sudah mulai merah mukanya. Biarpun Li Siang juga seorang gagah yang memiliki kepandayan tidak rendah sebagai seorang Panglima Kim Iwi, akan tetapi, dalam urusan minum arak, dia masih kalah kuat dibandingkan dengan Kim Hang Li Unyeo yang mempunyai tenaga sinkang yang sudah mencapai tingkat sangat tinggi itu. Tiba-tiba Panglima itu nampak berduka begitu teringat bahwa wanita itu sebentar lagi akan pergi meninggalkannya. Li Hiap, harap jangan pergi sekarang, harap lihiap menunda keberangkatan itu sampai besok pagi, dan aku mempersilahkan lihiap untuk bermalam di sini, dan anggaplah rumah ini sebagai rumah lihiap sendiri. Kim Hang Li Unyeo memandang tajam, akan tetapi karena dia tidak melihat sikap kurang ajar pada waktu Panglima itu mengeluarkan kata-kata itu, dia tidak jadi marah dan malah tersenyum. Makin heranlah rasa hatinya. Jika saja yang mengucapkan kata-kata itu adalah pria lain, tentu dia telah menggerakkan tangan membunuhnya. Akan tetapi aneh, ucapan itu sama sekali tak membuat dia marah, bahkan sebaliknya, jantungnya berdebar aneh dan ada rasa gembira yang sangat besar memenuhi hatinya. Dan rasa gembira ini membuat mukanya menjadi merah sekali. Dia menjadi gugup dan untuk menyembunyikan perasaannya itu, dia menoleh ke kiri. Sunyi sekali di ruangan yang besar ini, Chiang Kun. Kalau aku boleh mengetahui, mengapa begini sunyi? Di mana keluarga Chiang Kun? Aku ingin berkenalan dengan mereka. Ah dan wajah Panglima itu menjadi muram sekali. Sejenak dia menunduk tanpa dapat menjawab. Mengapa, Chiang Kun? Maafkan kalau pertanyaanku tadi menyinggung. Bukan maksudku untuk menyinggung, akan tetapi. Tidak, engkau tidak bersalah, nih Hiap. Karena engkau tidak tahu. Ketahuilah bahwa aku hanya tinggal seorang diri saja di gedung ini, tentu saja hanya bersama para pengawal dan pelayanku. Tentang keluarga, ah, aku hidup seorang diri, hidup sebagai seorang duda kesepian. Istriku telah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan sejak itu, aku hidup dalam dunia yang sepi dan, dan baru sekarang inilah, baru saat ini aku merasa, betapa senangnya hidup. Ah, maafkan aku Chiang Kun, Kim Hyong Lee Unyeo berkata dan tidak dapat melanjut kelan kata-katanya lagi. Hatinya terharu dan dia merasa semakin malu. Kiranya Panglima ini adalah seorang duda, tanpa istri dan tanpa keluarga. Kim Hyong Lee Unyeo mendadak terdengar suara Panglima itu, suaranya menggetar dan agak parau, sungguh berbeda dengan tadi, dan dalam menyebutkan nama itu, terdapat kemesraan yang mengejutkan. Wanita itu mengangkat muka dan memandang. Dua pasang net bertemu menyeberang meja, sampai lama mereka saling pandang seperti hendak menjenguk isi hati masing-masing. Wanita itu tidak menjawab, melainkan memandang dengan penuh penantian, kedua pipinya merah, matanya bersinar-sinar, mulutnya tersenyum malu-malu seolah-olah dia sudah tahu apa yang akan didengarnya dari mulut Panglima itu. Kim Hyong Lee Unyeo, ketahuilah bahwa aku lisi yang sejak dahulu suka berterus terang, suka bersikap sebagai seorang lelaki sejati dan tidak ingin menyimpan rahasia yang akan mendatangkan derita. Oleh karena itu, sebelumnya maafkanlah apabila aku terlalu terus terang kepadamu karena aku mengenalmu sebagai seorang wanita perkasa yang tentu juga menghargai kegagahan dan kejujuran. Katakanlah, dan jangan ragu-ragu. Tiangkun, aku pun suka akan kejujuran, hampir wanita itu tidak mengenal suaranya sendiri. Suaranya menjadi gemetar dan agak parau, padahal belum pernah selama hidupnya dia merasakan ketegangan seperti ini. Dan hampir dia tak berani menatap wajah Panglima yang duduk amat dekat di depannya itu, hanya terhalang sebuah meja yang kecil saja, meja yang kini sudah bersih karena mangkok piring telah disingkirkan oleh pelayan. Wajah yang begitu gagah dan tampannya dalam pandang matukim Hang Li Uniyo, yang membuat jantungnya berdebar tegang dan membuat dia merasa terheran-heran sebab seolah-olah dia telah mengenal wajah tampan itu selama hidupnya. Dan sebaliknya, tanpa pernah berkedik Panglima itu menatap wajah yang cantik manis di hadapannya itu, terutama sekali titik hitam, tahil alat di dagu bawah bibir itu, membuat wanita itu kelihatan cantik bukan main. Li Uniyo, aku cinta padamu. Ucapan itu dikeluarkan dengan ketegasan seorang Panglima perang. Demikian tiba-tiba sehingga Kim Hang Li Uniyo cepat mengangkat mukanya dan sejenak mereka berpandangan, pandang mati mereka saling melekat dan agaknya sukar untuk dipisahkan lagi. Aku cinta padamu, dan perasaan ini timbul semenjak pertama kali aku melihatmu di pintu gerbang istana itu. Tadinya terus ku tahan-tahan, mengingat bahwa aku hanyalah seorang Panglima kasar yang sudah duda adep pun engkau seorang pendekar wanita yang berjasa terhadap Seri Baginda, akan tetapi makin lama tidak dapat aku menahannya dan kebetulan sekali kita berjumpa di luar dinding kota raja. Maka sebelum terlambat, sebelum engkau pergi, ku katakan ini, Li Uniyo, bahwa aku cinta padamu. Perlahan-lahan Kim Hang Li Uniyo tersenyum, lalu menundukan mukanya, kedua pipinya menjadi merah sekali. Dia merasa betapa hatinya nyaman dan senang sekali, perasaan yang belum pernah dialaminya sebelumnya. Biasanya, pandang mata pria yang terang-terangan terpesona kepadanya menimbulkan muat dan marah, apalagi kalau sampai ada yang menyatakan cinta dengan kata-kata seperti itu. Tentu tanpa ampun lagi akan dibunuhnya pria yang berani berlancang mulut mengatakan hal itu padanya. Akan tetapi sekali ini, dia merasa diayun-ayun ke sorga ketujuh ketika mendengar pengakuan cinta Panglima Lisyang. Tiba-tiba saja seluruh tubuh Kim Hang Li Uniyo terasa panas dingin dan kakinya menggigil ketika dia merasa betapa tangan kanannya yang tadi berada di atas meja telah dipegang oleh sebuah tangan yang besar dan kuat hangat. Kim Hang Li Uniyo ialah seorang wanita yang selain masih perawan, juga selama hidupnya belum pernah dia berdekatan dengan seorang pria, apalagi sampai dipegang tangannya dengan kera yang sedemikian mesra dan penuh perasaan. Dia mengangkat mukanya. Akan tetapi begitu bertemu pandang dengan sepasang metulis yang yang memandangnya dengan penuh perasaan, dia langsung membuang muka dengan malu, akan tetapi dia tidak menarik tangan kanannya yang masih digenggam oleh Panglima itu. Li Uniyo kau, sudilah kiranya engkau minum secawan arak ini, Panglima itu berkata dengan suara agak gemetar dan juga jari-jari tangannya yang menggenggam tangan kecil wanita itu mengeluarkan getaran-getaran yang terasa sampai ke dalam melubuk hati Kim Hang Li Uniyo. Wanita ini menjadi gugup dan malu bukan main, dia tidak berani memandang, tidak berani berbicara, hanya memergunakan tangan kirinya untuk menolak cawan yang disodorkan kepadanya. Li Uniyo, aku tahu betapa lancangnya mulutku dan betapa sukarnya bagi seorang wanita terhormat seperti engkau menjawab pertanyaanku. Maka, biarlah harak di dalam cawan ini sebagai lambang cintaku kepadamu, kuhaturkan kepadamu. Apabila engkau menerima cintaku, terima dan minumlah harak ini, apabila engkau menolak berarti engkau menolak cintaku. Ayah Kim Hang Li Uniyo terkejut mendengar itu dan dia menjadi serba salah. Diangkatnya mukanya memandang dan begitu menatap pandang mata Panglima itu, dia pun tahu bahwa dia tidak akan mampu menolaknya. Dia tahu bahwa seluruh jasmaninya, seluruh hatinya, condong kepada Panglima itu dan seolah-olah menanti dan rindu akan cinta kasih Panglima Li Siang. Maka dengan tangan gemetar diterimanya cawan itu lalu sekali tenggak kosonglah cawan itu. Kekasihku Li Siang berseru girang bukan main. Dia cepat bangkit berdiri, memutari meja dan pada lain saat dia telah menarik tubuh Kim Hang Li Uniyo, ditariknya berdiri, dipeluknya dan seperti ada besi semrani yang menarik keduanya, tiba-tiba saja mereka telah berciuman. Oh, Chiang Kun Kim Hang Li Uniyo terisak ketika cuman itu dilepaskan dan dia lalu menyembunyikan mukanya di dada yang bidang tegap itu. Sambil memeluk dan mendekap kepala itu, Li Siang berdongak ke atas. Terima kasih, Li Uniyo, terima kasih atas sambutanmu terhadap cintaku. Akan tetapi di sini tidak leluasa, setiap saat pelayanku dapat masuk. Mari kuantar engkau ke kamarmu, sayang. Malam ini engkau bermalam di sini. Seperti orang yang kehilangan semangat dan seluruh tubuhnya lemas bagai tak bertulang lagi, setengah dipondong Kim Hang Li Uniyo membiarkan dirinya dibawa ke dalam sebuah kamar, dan ternyata itu adalah kamar panglima itu sendiri. Li Siang masih merangkul leher Kim Hang Li Uniyo dan hanya menggunakan kakinya untuk menutupkan pintu kamar, kemudian dia membawa wanita itu ke atas tempat tidur dan mereka pun terguling di atas pembaringan dalam keadaan saling merangkul. Sayangku, kekasihku, tewiku, Li Siang terus berbisik-bisik dan memeluk, menciumi, membuat Kim Hang Li Uniyo seperti mabok dan lupa segala. Akan tetapi ketika merasakan jari-jari tangan itu di tubuhnya, tiba-tiba dia sadar dan dia memegang lengan panglima itu. Jangan, Li Siang kun, jangan katanya dan tiba-tiba wanita itu terisak. Sungguh luar biasa sekali. Sejak menjadi murid Hek Hiat Moli, belum pernah Kim Hang Li Uniyo menangis, dan agaknya merupakan pantangan bagi wanita dingin serta ganas itu untuk menangis, menangis terisak-isak seperti seorang perawan di malam pengantin. Maafkan aku, Li Uniyo. Tapi kenapakah? Bukankah kita sudah saling mencinta dan besok pagi-pagi akan kuumumkan mengenai pertunangan kita, kemudian kita boleh cepat-cepat mengatur hari pernikahan kita. Ahaha, Li Uniyo, kekasihku, aku menghendaki bukti dari cinta kita, aku tidak ingin gagal, kembali panglima itu memeluk dengan penuh kemesraan, akan tetapi Kim Hang Li Uniyo menolak dengan halus. Ciyang Kun, kalau kau kasihan kepadaku, jangan rintihnya. Li Siang memegang kedua pundak wanita itu, memaksanya menghadapinya sehingga mereka kini saling memandang. Wanita itu masih terisak dan menggunakan sapu tangan di tangan kirinya untuk menutupi mulut dan hidungnya, akan tetapi matanya yang basah kemerahan itu menentang wajah Li Siang penuh permohonan. Kim Hang Li Uniyo, katakanlah, engkau tadi sudah menerima cintaku, bukankah itu berarti bahwa bukan aku saja yang cinta kepadamu, akan tetapi engkau juga cinta kepadaku, bukan? Wanita itu mengangguk dengan gerakan kepala tegas. Nah, lalu mengapa pula engkau menolak pencurahan cintaku? Li Uniyo, lihatlah baik-baik. Aku bukanlah seorang muda lagi. Usiaku sudah 40 tahun dan aku telah menjadi duda. Dan engkau sendiri, sungguhpun engkau kelihatan seperti seorang darah remaja, akan tetapi aku bisa menduga, bahwa engkau pun bukanlah seorang darah ingusan. Maka apa salahnya perbuatan kita ini apabila kita lakukan dengan dasar cinta dan suka sama suka, terlebih lagi sesudah kita besok akan bertunangan dan disusul dengan pernikahan? Li Uniyo, kekasihku, setelah kita saling cinta, apakah engkau masih tak percaya kepadaku? Kalau aku berlaku curang dalam hubungan kita ini, dengan kepandayanmu yang tinggi itu apa sukarnya engkau membunuhku setiap waktu? Sayang marilah. Dan dia sudah kembali merangkul dan menciumi bibir wanita itu. Karena gelora nafsunya sendiri, untuk beberapa lamanya Kim Hang Li Uniyo tak menolak, bukan hanya menyerah, bahkan secara halus dia pun memperlihatkan perasaannya terhadap Panglima itu dengan gerakan bibirnya yang membalas ciuman. Akan tetapi kembali dia menolak saat Panglima itu hendak bertindak lebih jauh. Li Chiang Kun, sabarlah dulu dan dengarkan baik-baik kata-kataku. Kalau sekarang aku menyerahkan diri kepadamu, kalau aku menuruti permintaanmu, sekali saja, berarti kau tidak akan melihat aku lagi, Chiang Kun, berarti aku akan mati. Ahlis yang terkejut bukan main sehingga tiba-tiba dia melepaskan rangkulannya lantas bangkit berdiri, memandang wanita cantik yang masih duduk di atas pembaringan dengan rambut dan pakaian kusut itu. Apa, apa maksudmu? Wajah Panglima ini berubah menjadi pucat dan pandang matanya gelisah sekali. Ucapan kekasihnya itu benar-benar mengejutkan dan membuatnya cemas sekali. Ketahuilah, Chiang Kun, kata wanita itu sesudah menghapus air matanya dan dia menjadi tenang kembali. Biarpun usiaku kini telah 35 tahun, akan tetapi sebenarnya aku masih seorang perawan yang belum pernah dijamah seorang pria. Selama hidupku baru sekarang ini aku jatuh cinta kepada seorang pria. Sekarang kau lihatlah ini, apa yang terdapat di daguku ini. Mendengar bahwa wanita ini masih seorang perawan, biarpun begitu cantik jelita dan usianya sudah 35 tahun, bahkan baru sekarang jatuh cinta, Li siang merasa bangga sekali dan dia mengelus dagu itu. Aku melihat sebuah titik hitam, sebuah tahilalat yang membuat engkau kelihatan lebih manis, sayang. Akan tetapi titik itu adalah titik anda maut bagiku, Chiang Kun. Eh seperti meraba api, tangan yang menjamah dagu itu cepat ditarik kembali. Kenapa begitu? Ketahuilah, titik ini merupakan titik tanda keperawananku dan begitu aku menyerahkan diri kepada seorang pria, titik ini akan lenyap dan aku pun akan mati di tangan subuh atau di tangan suheng. Aku sudah bersumpah demikian, oleh karena itulah maka betapapun aku, aku juga cinta padamu, namun aku tetap tidak dapat menyerahkan diri kepadamu sebelum terpenuhi sumpahku. Kalau sekali saja aku langgar, biarpun aku bersembunyi di seberang lautan sekalipun, aku tak akan bisa lolos dari tangan maut subuh atau suheng. Ah, sungguh penasaran sekali Lis yang menepuk kepalanya sendiri lantas berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu. Ahaha, penasaran sekali. Di dunia ini mana ada aturan seperti itu? Mana ada subuh dan suheng sekejam itu? Kau tunggu sebentar, Chiang Kun, akan kuambilkan barang buktinya sehingga kau dapat mendengarnya nanti, wanita itu cepat keluar dari kamar, mengambil buntalannya yang tadi ditaruh di ruangan di mana mereka makan, kemudian dengan cepat dia telah kembali ke dalam kamar di mana Lis yang masih kelihatan penasaran sekali. Kim Hang Li Unyeo mengambil kayu papan berbentuk salib itu dan memperlihatkannya kepada Lis yang. Inilah yang menjadi sumpahku. Lis yang menerima kayu papan salib itu dan membaca tiga huruf chia, tio, dan yap, juga melihat banyak coretan-coretan di bawah ketiga huruf itu. Dia membalik-balikan salib itu lalu memandang tidak mengerti. Apa artinya ini? Kim Hang Li Unyeo menarik napas panjang baru kemudian dia duduk di tepi pembaringan, bersanding dengan Lis yang dan untuk menguatkan hatinya, dia lalu memegang tangan panglima itu. Mereka duduk berdekatan dan saling berpegang tangan, kemudian wanita itu mulai bercerita. Belasan tahun yang lalu, aku adalah seorang dayang di istana Raja Sabutai, dan ketika subuh dari Seri Baginda Raja Sabutai terluka dan sakit parah sesudah bertanding dengan musuh-musuhnya, aku lalu ditugaskan untuk merawat nenek itu. Agaknya nenek itu suka kepadaku maka aku lalu diambil murid. Aku tentu senang sekali karena nenek itu adalah seorang yang sakti dan memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali, apalagi dengan menjadi muridnya berarti aku juga menjadi sumoy dari Seri Baginda Raja Sabutai sendiri. Siapakah nama subuhmu itu? Namanya Hek Hiat Moli. Ahaha! Sudah pernah ku dengar nama itu, pernah menggemparkan ketika terjadi peristiwa penawanan Kaisar dahulu. Jadi engkau adalah sumoy dari Raja Sabutai sendiri? Hebat! Tidak hebat, Li Chiang Kun, karena untuk menjadi murid subuh aku harus bersumpah dan sumpah itulah yang kini mengikatku, yang membuat aku terpaksa menolak keinginanmu, bahkan menekan gelora hatiku sendiri. Li Chiang merangkul pundaknya kemudian mencium pipinya. Aku akan memakluminya, Moi-moi, cintaku kepadamu melarang aku untuk membuat susah padamu. Kini lanjutkan ceritamu, apakah isi sumpah itu? Aku bersumpah bahwa aku tidak akan menikah sebelum berhasil membunuh tiga orang musuh dari subuh dan membunuh orang-orang yang mempunyai tiga si itu. Setelah aku berhasil membunuh tiga orang musuh besar subuh itu barulah aku diperbolehkan menikah. Dan titik hitam di daguku ini adalah buatan subuh sebagai tanda keperawananku. Sekali saja aku menyerahkan diriku kepada seorang pria, maka tanda ini akan hilang dan subuh tentu akan membunuhku, bahkan kalau subuh sudah tidak ada, Suhengku, Raja Sabutai yang telah diserahi tugas mewakili subuh dan membunuhku. Lisi yang mengangguk-angguk. Pantas, pantas engkau memaksa diri menolakku tadi, Moi-moi. Dan aku tidak bisa menyalahkan engkau. Akan tetapi, siapakah musuh-musuh dari subuhmu itu? Siapa tahu barangkali aku dapat membantumu sehingga pelaksanaan sumpahmu itu dapat segera terpenuhi. Mereka adalah Chia Bun Ho, Yakun Leong dan Tio San. Seketika wajah Panglima itu menjadi pucat, ah dia memandang wajah kekasihnya dengan metel, terbelalak. Kau mengenal mereka? Tentu saja. Siapa yang tidak mengenal nama pendekar-pendekar sakti itu? Chia Tai Hiap dan Yap Tai Hiap sangat terkenal. Tidak ada seorang pun belum pernah mendengar nama mereka. Sedangkan Tio San kalau tidak salah, bukankah dia adalah putra bangkin KWI Tio Hokguan bekas Panglima Pengawal di Istana? Kim Hong Li Unyio mengangguk. Tahukah engkau di mana mereka tinggal? Chia Tai Hiap dan Yap Tai Hiap entah berada di mana, akan tetapi aku tahu di mana tempat tinggalnya Tio San. Akan tetapi, moi-moi, bagaimana mungkin engkau mampu melawan mereka itu, terutama Chia Tai Hiap dan Yap Tai Hiap? Mereka amat sakti. Bahkan kabarnya mendiam pek Hiap Moko bersama Hek Hiap Moli, subuhmu itu sendiri, masih tak mampu menandingi Chia Bun Hou Tai Hiap. Kim Hong Li Unyio mengangguk dengan tenang. Akan tetapi subuh telah membekali aku dengan ilmu yang khas untuk menghadapi mereka itu, Chia Yang Kun. Moi-moi, kenapa engkau masih menyebutku Chia Yang Kun? Kim Hong Li Unyio yang tadinya sudah bersikap dingin pada waktu membicarakan musuh-musuhnya, sekarang tersenyum dan wajahnya menjadi hangat kembali. Dia merangkul Panglima itu dan berkata manja. Koko yang baik, kau bantulah aku. Di mana mereka tinggal? Jika aku dapat membunuh mereka, tentu tidak ada halangan bagi kita. Li Siang mencium mulut dengan dagu yang bertahilalat manis itu. Sejenak mereka pun, tenggelam ke dalam keasikan gelora nafsu mereka, kemudian teringat akan sumpah itu, Li Siang menarik nafas dan cepat-cepat melepaskan rangkulannya yang hanya akan menambah gelora gairahnya yang akhirnya toh tidak akan dapat tercurahkan dan hanya akan mendatangkan kekecewaan belaka. Tidak ada orang yang tahu di mana adanya Chia Tai Hiap, akan tetapi aku dapat menyebar penyelidik-penyelidik, moi-moi. Kalau Tio San, tadinya dia tinggal di kota Yeng Tai, di bekas rumah mertuanya, akan tetapi sudah tiga bulan ini dia dengan keluarganya pindah ke kota Raja. Di sini Kim Hang Li Unyeo memandang wajah kekasihnya dengan berseri. Bagus sekali, di mana? Biar aku ke sana sekarang juga. Jangan tergesa-gesa. Mengapa tidak? Biar tiga orang musuh besar subuh itu berkurang satu, tinggal mencari yang dua lagi. Moi-moi, Tio San adalah putra dari Mendiang Ban Kin Kwei, seorang yang sangat tinggi ilmu kepandainya dan kabarnya Tio San bahkan tidak kalah lihai oleh ayahnya itu. Juga istrinya mempunyai kepandain tinggi. Apa kau merasa yakin bahwa kau akan mampu menandinginya? Kim Hang Li Unyeo mengangguk. Tetapi jangan sekarang. Biarlah malam ini kau beristirahat di sini, besok saja kau pergi mencari dia, Lisi yang tetap menahannya. Moi-moi, kalau kau pergi aku akan khawatir sekali, Panglima yang sudah kegilaan itu merangkul lagi. Akan tetapi tiba-tiba Kim Hang Li Unyeo mendorongnya agak keras dan sebelum Panglima itu lenyap perasa kagetnya, wanita itu telah meloncat ke pintu kamar itu dan mendorongnya terbuka. Akan tetapi tidak nampak siapa-siapa di situ, hanya nampak ada sebatang hui itu, pisau terbang yang menancap di pintu kamar itu, masih tergetar dan di bawah pisau itu terdapat sehelai surat. Kim Hang Li Unyeo mencabut pisau itu dan membawa pisau serta surat ke dalam kamar kembali. Dari, dari mana pisau itu? Tanya Lisi yang dilemparkan oleh seorang yang berkepandaian tinggi, berikut suratnya, jawab Kim Hang Li Unyeo dengan tenang. Lisi yang adalah seorang Panglima pengawal yang juga memiliki kepandaian, maka dia menjadi marah sekali. Biar ku kejar dia, ku siapkan pengawal-pengawal. Percuma, Koko. Dia sudah pergi jauh. Dia telah melemparkan pisau itu dengan tenaga sinkang yang amat tinggi sehingga pisau itu bisa mencari sasarannya sendiri ke pintu ini, maka orangnya tentu berada di atas genteng dan sekarang sudah pergi jauh. Akan tetapi Lisi yang merasa penasaran. Belum pernah ada yang berani mengganggu rumahnya, maka dia segera berlari keluar, hanya dipandang saja oleh wanita itu sambil tersenyum. Kim Hang Li Unyeo tidak mengikuti kekasihnya, hanya membuka kertas berlipat itu yang ternyata adalah sehelai surat. Tidak lama kemudian Lisi yang sudah masuk kembali dengan alis berkerut dan wajah penasaran. Engkau benar, moi-moi, tidak ada tanda sedikit pun juga. Eh, haha, surat apakah itu? Kim Hang Li Unyeo sudah membaca surat itu dan dengan tenang dia menyerahkan sehelai surat itu kepada Lisi yang yang segera membacanya di bawah penerangan lampu dalam kamar itu. Kim Hang Li Unyeo. Kalau dalam waktu tiga hari engkau belum datang ke hutan pertama di sebelah utara pintu gerbang kota raja untuk bertanding satu lawan satu dengan aku, terpaksa aku akan datang mengunjungimu di gedung Li Chiang Kun pada malam keempat. H.W.A.I. K.I. Pangcu. Ah, sungguh berani di alis yang berseru sambil mengepal tinju dan meremas surat itu. Akanku kerahkan pasukan untuk. Jangan, Koko. Lihat, dia menantangku secara gagah untuk bertanding satu lawan satu. Kalau engkau mengerahkan pasukan, bukankah sama halnya dengan aku menjadi takut dan hendak bersembunyi di balik keangkeran pasukanmu? Sungguh akan mencemarkan namaku kalau begitu, Koko. Habis, bagaimana? Besok pagi-pagi aku akan pergi ke hutan untuk membunuhnya. Kau kira siapa dia itu? Ketua Kaipang itu amat lihai. Aku tidak takut. Tiba-tiba Lisha yang memandang kekasihnya dengan wajah berseri. Ah, kenapa tidak? Dia akan datang ke sini pada malam keempat. Bagus sekali, kita adu domba mereka dan engkau akan bisa melenyapkan seorang musuh besarmu tanpa menimbulkan keributan dengan girang panglima itu lalu merangkul kekasihnya dan hendak menciumnya. Nanti dulu, Koko, Kim Hong Lee Unyeo mengelak. Katakan dulu, apa maksudmu? Begini, moi-moi, panglima itu menuntun kekasihnya. Kemudian mereka kembali duduk berdampingan di tepi pembaringan. Aku akan mengundang Tio San untuk membantuku. Kukatakan bahwa aku di ancam oleh seorang penjahat lihai. Dan kalau pada malam keempat itu pangcu itu datang, biarlah dia bertanding melawan Tio San. Nah, di situ kau turun tangan membunuh musuh subomu itu. Kemudian kita menyiarkan bahwa Tio San terbunuh oleh HWAI Kaipang. Bukankan itu baik sekali, berarti sekali tepuk memperoleh dua ekor lalat. Kim Hong Lee Unyeo mengangguk-angguk. Ah, ternyata engkau hebat dan pandai bersiasat Koko. Demikianlah, semalam suntuk itu kedua orang laki-laki dan wanita yang sudah lebih dari dewasa ini bagaikan pengantin baru di dalam kamar itu. Hanya mereka tidak melampaui garis yang akan mengakibatkan lenyapnya tahilalat di dagu wanita itu. Bagaikan api yang diberi umpan, nafsu yang ditahan-tahan akan menjadi makin berkobar ganas. Dan orang yang sudah dicengkeram nafsunya sendiri akan menjadi seperti buta. Lee Xiang, seorang panglima pengawal istana yang selalu menjunjung kegagahan akibat cengkeraman nafsunya, kini hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyingkirkan penghalang-penghalang agar dia dapat segera memiliki wanita itu menjadi istrinya, dan dalam usaha menyingkirkan penghalang-penghalang ini tentu saja dia tidak lagi memperhitungkan baik-buruknya. Orang yang mabok akan keinginan mengejar sesuatu, mana mungkin ada yang mau mempedulikan baik-buruk dari caranya mengejar untuk memperoleh itu? Tio San adalah seorang pendekar yang tidak terkenal karena memang pendekar ini tidak pernah menonjolkan dirinya dan semenjak dia menikah dengan istrinya yang tercinta, dia tidak pernah mau mencampuri urusan Kang Ong sehingga namanya tidak begitu menonjol dan tidak dikenal umum, kecuali hanya oleh orang-orang Kang Ong tertentu saja. Padahal, Tio San adalah seorang pendekar yang sangat lihai. Usianya sudah 33 tahun, melihat pakaiannya yang sederhana dan dia suka dengan warna kuning, orang tidak akan menyangka bahwa dia adalah putra tunggal mendelang bankin KWI Tio Hokguan, jagoan istana yang pernah menjolang tinggi namanya. Tio San bukan seorang pria yang tampan, akan tetapi dia memiliki sifat gagah dan jantan, pendiam, halus budi, berhati mulia, bersikap tegas dan jujur. Kedua matanya yang sipit itu seperti orang yang selalu mengantuk, namun dari balik mati sipit itu bersinar pandangan mati yang tajam dan penuh kewaspadaan. Sudah kurang lebih 11 tahun pendekar ini menikah dengan So KWI Eng, seorang gadis yang luar biasa cantiknya, yang memiliki kecantikan yang khas, karena So KWI Eng ini seorang gadis peranakan, ibunya peribumi ada pun ayahnya seorang asing, yaitu seorang berkebangsaan Portugis yang bernama Yuan de Gama. So KWI Eng ini juga mempunyai nama Portugis, yaitu Maria de Gama. Para pembaca cerita si Dewi Maut tentu sudah mengenal baik suami istri Tio San dan So KWI Eng ini, karena keduanya juga merupakan tokoh-tokoh penting dalam cerita si Dewi Maut itu. Seperti telah diceritakan dalam cerita Dewi Maut, So KWI Eng adalah seorang anak kembar, yaitu dengan saudaranya atau kakaknya yang bernama So KWI Beng alias Ricardo de Gama. Karena ayah mertuanya adalah seorang pedagang yang kaya raya, sedangkan dia sendiri sudah sebatang kera, maka setelah menikah, Tio San tinggal di kota Yen Tai di Pelabuhan Poha di mana ayah mertuanya tinggal dan di sana dia membantu pekerjaan ayahnya bersama iparnya, yaitu So KWI Beng. Dia tinggal di Yen Tai dengan tentram dan hidup saling mencinta dengan istrinya, sampai anak tunggal mereka lahir dua tahun sesudah mereka menikah. Tentu saja kelahiran Tio Pek Lian, anak perempuan mereka itu, semakin membahagiakan suami istri itu, bahkan anak ini sangat disayang oleh kakek dan neneknya, juga oleh pamannya yang tinggal serumah. Kemudian, setelah Tio Pek Lian berusia sembilan tahun, terjadilah perubahan. Yuan de Gama bersama istrinya, yaitu bekas pendekar wanita So Li Hwa yang menjadi murid dari Panglima Sakti The Hwo yang merasa sudah tua dan rindu kepada tanah airnya di Eropa, lalu mengajak istrinya untuk pulang ke Portugis. Semua pekerjaan ditinggalkan kepada So KWI Beng yang tetap tinggal di Yen Tai. Kemudian, usaha perdagangan itu membutuhkan perwakilan di Kota Raja, maka Tio San dan istri serta puterinya lalu pindah ke Kota Raja sebagai cabang dari perusahaan iparnya di Yen Tai itu. Demikianlah, tanpa banyak ribut-ribut dan tanpa diketahui orang, Tio San pendekar putera mendiam seorang jagoan istana itu kini tinggal di Kota Raja dengan dam diam, bersama dengan istrinya dan puterinya yang telah berusia sembilan tahun. Di Kota Raja Tio San membuka toko dan menjual dagangan-dagangan yang didatangkan dari luar negeri oleh iparnya di Yen Tai. Hidupnya cukup tentram dan suami istri ini mulai mendidik putri mereka dengan ilmu silat karena selain Tio San sendiri adalah seorang pendekar yang pandai, juga istrinya, So KWI Eng, adalah seorang pendekar wanita yang lihai pula. Tentu saja di samping pendidikan ilmu silat, Tio San juga tidak melupakan pendidikan ilmu bakat tulis kepada putrinya, sedangkan So KWI Eng juga tak melupakan untuk memberi pelajaran segala macam kepandayan putri kepada peklian. Segala sesuatu berjalan lancar, hanya saja keluarga ini sama sekali tidak mengira bahwa perpindahan mereka dari Yen Tai ke Kota Raja itu diam-diam diketahui oleh para tokoh di istana, termasuk pula Panglima Lisyang. Betapapun juga, nama mendiang ayah Tio San, yaitu Ban Kin KWI, Iblis Laksakati, Tio Hokguan, sudah terlampau terkenal untuk melewatkan putra tunggalnya begitu saja. Ban Kin KWI Tio Hokguan adalah pembantu yang dipercaya oleh mendiang Panglima Besar The H.O., maka tentu saja biarpun dia sudah tidak ada, namun puteranya masih diperhatikan oleh para tokoh di istana, sungguhpun pendekar ini tidak diganggu karena diakini sudah menjadi seorang pedagang. Baru saja tiga bulan semenjak Tio San pindah ke Kota Raja, pada suatu pagi muncullah Panglima Lisyang yang berpakaian seperti penduduk biasa ke rumah pendekar ini. Tio San tidak mengenal Lisyang, maka dia memandang heran ketika tamu itu mengenalkan diri sebagai Panglima Pengawal Lisyang. Sebagai seorang yang sopan dan ramah, Tio San lalu mempersilahkan tamunya duduk di ruangan tamu. Setelah saling memberi hormat dan duduk saling berhadapan, Lisyang lalu berkata, Harap Tio Tai Hiap suka memaafkan saya kalau kedatangan saya ini mengganggu. Saya datang bukanlah sebagai Panglima Pengawal Istana, melainkan sebagai seorang sahabat yang amat menghormat dan mengagumi mendiang Ayah Tai Hiap. Tio San merasa seperti sudah pernah mengenal wajah itu, maka dia lalu teringat kepada Panglima Lisyen, juga seorang Panglima Kim IKWI dari istana. Maafkan saya, akan tetapi rasanya saya belum pernah berkenalan dengan Chiang Kun. Nama saya Lisyang. Ahaha, apakah masih ada hubungan dengan Panglima Lisyen? Lisyen adalah kakak saya. Ahaha Tio San tersenyum girang. Sungguh merupakan kehormatan besar sekali bahwa saya menerima kunjungan dari Lisyang Kun. Tidak tahu ada urusan apa yang membawa Chiang Kun datang ke tempat kami ini. Sekali lagi maaf, Tai Hiap. Kedatanganku ini hanya mengganggu saja, akan tetapi karena saya sudah merasa putus asa dan gelisah sekali, Maka mendengar bahwa Tai Hiap kini tinggal di Kota Raja, maka saya segera teringat akan mendiang ayah Tai Hiap yang berjiwa pendekar dan selalu menolong siapa saja yang sedang menghadapi kesukaran. Karena saya sedang terancam bahaya mohon pertolongan Tai Hiap untuk menyelamatkan saya. Tio San tersenyum tenang, menganggap bahwa omongan itu seperti kelakar saja. Airh, Lisyang Kun, harap jangan main-main. Chiang Kun merupakan seorang Panglima Kim Iwi, maka siapa yang berani main-main dengan Chiang Kun? Bagaimana mungkin keselamatan Chiang Kun dapat terancam bahaya sedangkan Chiang Kun menguasai pasukan Kim Iwi yang terkenal kuat? Lisyang menarik napas panjang. Itulah susahnya, Tai Hiap. Oleh karena saya seorang Panglima, maka saya tidak mau membawa-bawa nama Kim Iwi, karena apabila hal itu diketahui oleh Seri Baginda Kaisar, tentu saya akan mendapat hukuman. Urusan ini adalah urusan pribadi, maka saya datang kepada Tai Hiap juga dengan pakaian preman, sebagai Lisyang yang pernah mengagumi ayah Tai Hiap dan yang ingin minta tolong kepadamu, bukan sebagai seorang Panglima Kim Iwi. Karena Lisyang menyebut-nyebut nama mendiang ayahnya, dan mengingat bahwa Panglima ini adalah adik dari Panglima Lichin yang dikenalnya dan dihormatinya, maka Tiosan lalu berkata, harap Chiang Kun ceritakan apakah sebenarnya urusan itu? Mungkin tanpa bantuanku juga engkau akan dapat membereskannya. Urusan ini adalah urusan pribadi, yang mula-mulanya timbul dari urusan seorang wanita, Tai Hiap. Karena itulah maka saya tidak berani memberitahukan orang lain, karena malu, apalagi kalau harus menggunakan Kim Iwi. Mungkin Tai Hiap sudah mendengar tentang seorang pangeran putra dari Seri Baginda Kaisar dari Utara yang baru saja datang dengan seorang wanita pengawalnya dan yang telah menyelamatkan Kaisar dari pengkhianatan, bukan? Tiosan tersenyum. Dia sudah mendengar akan hal itu dan dia tahu pula siapa pangeran itu. Siapa lagi kalau bukan putra Ratu Hamila di Utara? Dahulu, bersama Soe Kwe Ibang yang belum menjadi iparnya, dia pernah pergi ke Utara dan menjadi tamu dari Sabutai, dan dia telah bertemu Ratu Hamila yang minta dia menyampaikan pesan Ratu Cantik itu setelah menjenguk putranya, agar diberitakan kepada Kaisar bahwa putranya itu mempunyai tahil alat merah di sebelah kanan pusarnya. Tentu saja dia sudah menduga bahwa putra Ratu Hamila itu adalah keturunan Kaisar ketika Kaisar ditawan dahulu. Dan kini, putra Kaisar itu sudah hampir dewasa, bahkan bersama pengawal wanitanya yang kabarnya Li Hei itu sudah menyelamatkan Kaisar, ayah kandungnya. Saya sudah mendengar tentang itu, Li Chiang Kun. Li Chiang menarik napas panjang. Mudah berbicara dengan pendekar ini yang pendiam akan tetapi penuh pengertian. Nah, wanita itu bernama Kim Hong Li Uniyo, pengawal dari Seng Pangeran. Sebelum dia menghadap ke istana, Kim Hong Li Uniyo sudah salah faham dengan pihak HWAI Kaisar sehingga terjadi pertempuran dan pihak HWAI Kaisar kalah. Akan tetapi, ternyata pihak HWAI Kaisar tidak menerima kekalahan itu dan ketika Kim Hong Li Uniyo hendak keluar kota raja, dia dikepung dan dikeroyok. Untung saya datang dan saya melerai mereka, lalu menyelamatkan Kim Hong Li Uniyo ke rumah saya. Dan kami, eh, mungkin Tai Hiap belum pernah mendengar bahwa sudah beberapa lama saya hidup menduda setelah istri saya meninggal tanpa mempunyai keturunan. Saya dan Kim Hong Li Uniyo, eh, ha, ha, kami saling tertarik dan saya bertekad melindunginya dari ancaman HWAI Kaisar. Tiosan mengangguk-angguk. Walaupun Panglima ini usianya sudah kurang lebih 40 tahun, akan tetapi masih tampan gagah dan duda, berkedudukan baik pula, maka tidaklah mengherankan kalau Panglima ini menas marah dengan seorang wanita. Lalu apa hubungannya semua itu dengan saya, Chiang Kun? Beberapa hari yang lalu kami menerima surat ini, dilempar dengan pisau yang menancap di pintu kamar saya, Lis yang mengeluarkan sehelai surat dan menyerahkan surat itu kepada Tiosan. Pendekar itu dengan tenang membacanya. Itu adalah surat tantangan yang ditulis oleh HWAI Kaisar Pangcu dan ditujukan kepada Kim Hong Li Uniyo itu. Sesudah membaca surat tantangan itu dan maklum bahwa malam nanti adalah malam keempat yang dimaksud dalam surat itu, Tiosan mengerutkan alisnya dan memandang wajah Panglima itu dengan tajam menyelidik. Saya masih belum mengerti juga apa hubungannya surat tantangan itu dengan saya, Li Chiang Kun. Saya gelisah sekali, Tai Hiap. Saya tidak ingin dia, dia yang saya harapkan menjadi istri saya, melakukan sesuatu yang mengegerkan kota raja. Dan terutama sekali saya amat khawatir kalau dia celaka, karena saya mendengar bahwa ketua HWAI Kaisar Pangcu adalah seorang yang amat lihai. Chiang Kun, saya telah mendengar bahwa Kim Hong Li Uniyo, pengawal pangeran dari utara itu berkepandaian tinggi apalagi yang perlu dikhawatirkan. Saya takut kalau-kalau dia celaka dalam pertemuan itu, dan andai kata dia menang dan ketua HWAI Kaisar Pangcu yang tewas, juga tentu hal itu menimbulkan geger. Maka saya telah mencegah dia pergi keluar kota raja, dan saya lalu teringat kepadamu dan tergesa-gesa saya mohon pertolonganmu, Tai Hiap. Hem, apakah yang dapat saya lakukan dalam urusan permusuhan pribadi ini? Tanya Tio San. Tentu saja dia tidak dapat membantu satu pihak karena dia pun tidak tahu urusannya. Dia mendengar bahwa AWAI Kaisar Pang adalah perkumpulan pengemis yang sangat besar dan berpengaruh, dan belum pernah terdengar melakukan kejahatan-kejahatan di sekitar kota raja, sungguhpun di kalangan Kang Ong juga tidak mempunyai nama yang harum. Sebaliknya, dia tidak kenal sama sekali kepada wanita yang bernama Kim Hong Lee Un Yeo itu. Kalau hanya karena wanita itu adalah kekasih lis yang lalu dia membantu wanita itu, sungguh hal ini sama sekali tidak mungkin.